Dandim Bojonegoro pimpin rakor kesiapan akhir TMMD Reguler ke-110 di Aulama Kodim setempat, yang dihadiri juga dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Instansi Terkait. Dalam rangka program TNI Manunggal Membangun Desa Reguler ke-110, Kodim 0813 Bojonegoro bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Setempat menggelar rapat koordinasi terkait kesiapan akhir program TMMD tahun 2021. Bertempat di Aula Markas Komando Distrik Militer 0813 Kabupaten Bojonegoro, rapat dipimpin langsung oleh Komandan Kodim 0831 Bojonegoro, Letkol Infantri Bambang Haryanto, bersama Kepala Bapeda Bojonegoro, M. Ahmad Muhtadlo, mewakili bupati yang tengah berhalangan hadir. Setelah dilakukan beberapa kali rapat koordinasi dan tinjauan lokasi sasaran program TMMD ke-110 di Desa Ngerancang dan Jatimulyo, program TMMD ke-110 Bojonegoro akan dimulai pada tanggal 2 hingga 31 Maret 2021. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan Polres Bojonegoro, Kepala ODP di lingkungan Pemkap Bojonegoro, Camatambak Rejo, dan Ramil 0813 Garis Datar 14, BPN, BPR, PDAM, PMI, Kades Ngerancang, dan Kades Jatimulyo. Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan sukses program dan output yang bermanfaat untuk masyarakat demi meningkatnya kesejahteraan masyarakat.